Di Kabupaten Ciancur, dari kecelakaan yang juga melibatkan satu unit sepeda motor mengakibatkan tiga orang diantaranya mengandang motor alami luka berat. Terima kasih telah menonton! Setelah jalanan menurun, diduga remblong truk alami hilang kendali hingga membantingkan laju kemudinya ke arah kanan ke area lahan kosong warga. Namun dengan waktu bersamaan, tiba-tiba pengendara motor dengan nomor polisi F6130 WAF melaju dari arah berlawanan hingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Akibat kejadian tersebut, tiga orang yang merupakan pengendara sepeda motor mengalami luka cukup serius setelah tertimbun muatan truk. Menurut petugas kepolisian unit lakalantas Polres Ciancur, pihaknya belum bisa memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Namun dugaan sementara diduga sopir alami hilang kendali. Saat ini seluruhnya sudah dievakuasi petugas ke RS Uday Ciancur. Dengan kononologis kejadian, kino berwarna jok melintas dari arah sukabumi akan melintas ke arah Ciancur, kota. Pada saat itu kendaraan disebut oleh dan kita bisa dikendalikan oleh pengemudi. Setelah setelah itu pengemudi mememparkan kendaraannya atau mencari daerah yang dikiraman. Namun demikian, dari arah yang berlawanan ada kendaraan roda 2A yang melintas. Sehingga kecelakaan terjadi dan melipat keluarga yang dikendaraan bermotor yang melintas di arah sukabumi. Selain itu, akibat kejadian tersebut, arus kendaraan dari kedua arah sempat mengalami kemacetan. Diperkirakan hingga sepanjang 3 km akibat truk yang melintang di tengah badan jalan.